Kemudian yang selanjutnya adalah untuk penjual Starseller dan Starseller Plus Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube aku Idakmar Disini aku membahas seputar jualan online dan beberapa tips untuk jualan online Dan selain itu juga aku membahas beberapa tutorial ya untuk jualan online Nah buat teman-teman yang udah subscribe, makasih banyak udah nontonin video-video aku Dan buat teman-teman yang baru gabung, perkenalkan nama aku Ida Dan buat teman-teman juga nih yang udah subscribe, jangan lupa nyalain loncengnya Supaya kalian dapat notifikasi kalau aku upload video baru Oke teman-teman, jadi hari ini aku mau share ke teman-teman semua Gimana caranya mengaktifkan cashback extra Dan juga gimana caranya kalau misalkan mau menonaktifkan cashback extra gitu Kalau misalkan buat teman-teman nih yang udah daftar tapi pengen nonaktif Nanti aku bakalan kasih tutorialnya secara detail dan secara sederhana Supaya bisa mudah untuk dipahami Dan fungsinya tuh apa sih cashback extra ini gitu Sebenernya cashback extra ini tuh kayak semacam diskon untuk beberapa produk yang ada di toko shopping gitu Tapi kalian juga harus tau ya, kalau misalkan kita mau daftar cashback extra Itu harus terdaftar dulu di cashback extra gratis ongkir gitu Jadi gak bisa langsung daftar begitu aja Kalau misalkan extra gratis ongkirnya belum terdaftar Kita gak bisa mendaftarkan diri untuk cashback extra gitu teman-teman Nah jadi buat teman-teman ini harus dipertimbangkan juga ya Karena cashback extra itu ada beberapa hal yang mungkin kita harus nanggung Kayak misalkan biaya presentasi apa yang harus dibayar gitu loh Nanti aku bakalan liatin aja di tutorialnya supaya gak bingung Karena ada presentasi persen Karena ada persennya gitu misalnya yang harus ditanggung oleh penjual tuh berapa persen gitu Kayak gitu Jadi yang nanggung presentasi itu tuh kita gitu sebagai penjual kayak gitu Nah buat teman-teman yang pengen tau tutorialnya seperti apa Langsung aja simak video berikut ini Dan jangan skip karena videonya bener-bener penting banget Oke teman-teman jadi aku bakalan ngasih tutorialnya Gimana caranya kita daftar cashback extra Dan gimana caranya juga kita memberhentikan cashback extra Kalau misalkan kita udah daftar ya Masuk langsung aja ke akun kita sendiri Terus di paling bawah nih ada pusat bantuan Terus kita klik Nah di pusat bantuan tuh banyak banget kayak semacam Kalau misalkan kita pengen tau mengenai apa itu garansi Shopee Atau misalkan apapun itu kalian bisa di bantuan ini ya Jadi banyak banget gitu kayak petunjuk-petunjuk gitu lah Nah disini kita akan ketik cashback Nah cashback Nah disini ada bagaimana cara daftar berhenti dan perhitungan biaya layanan program cashback extra Kita akan klik langsung Nah disini udah muncul ya Disini tuh bener-bener lengkap banget Yang pertama itu kalau misalkan penjualannya itu non-star seller ya Nah biaya layanan itu harga asli produk kita nih dikurangi diskon produk atau pocher diskon Nah ini tuh ditanggung kita sendiri sebagai penjual Terus dikali 1,4% ya teman-teman Kalau misalkan kita mau pakai cashback extra ini adalah potongannya Terus kali 1,4% Nah biasanya itu layanan normal tuh 2% Karena lagi ada promo Jadi layanannya itu 1,4% Dan kemudian biaya lain Biaya layanan program cashback extra itu belum termasuk biaya administrasi non-star seller Jadi kalau misalkan yang belum non-star seller itu ada biaya administrasinya juga teman-teman Jadi patut diperhitungkan juga ya Kalau misalkan kita belum non-star seller Kalau misalkan mau dapat cashback extra itu ya penghasilannya kita harus lumayan juga Supaya untungnya nggak kemakan admin Kemudian nggak kemakan biaya potongan dan lain-lain Kayak gitu ya teman-teman Nah kemudian disini ada ilustrasi perhitungan biaya penjual non-star seller Dengan total pesanan Misalnya yang terselesaikan itu lebih dari 100 produk Nah untuk ini kalian bisa amati sendiri aja ya Bisa apa namanya bisa baca sendiri aja untuk ilustrasinya kayak gini kira-kira Nah ilustrasi di atas merupakan ilustrasi untuk penjual nih dengan biaya administrasi non-star seller sebesar 1,6% Jadi ini tuh ilustrasi untuk teman-teman yang punya toko belum star seller ya Kemudian biaya administrasi non-star hanya dikenakan untuk penjual dengan total pesanan yang udah terselesaikan Lebih dari sama dengan 100 kayak gitu Nah kalau misalkan kalian mau lihat biaya administrasi non-star Disini ada klik nih Disini yang ada warna birunya kalian bisa klik aja langsung Disana pasti udah lengkap ya Kemudian yang selanjutnya adalah untuk penjual star seller dan star seller plus Nah biaya layarannya itu harga asli produk kita Dikurangnya diskon produk atau pocher diskon yang ditanggung kita sendiri ya Sebagai penjual dikali 1,4% Nah sama juga ini diskonnya itu kan 30% dari biaya layar normal sebesar 2% Jadi sebenarnya itu dikalinya itu sebenarnya 2% Karena lagi promo jadi dikali cuma 1,4% Biaya layanan program cashback ekstra ini belum termasuk biaya administrasi star atau star plus Dan biaya layanan program gratis ongkir ekstra Nah ini tuh jadi ada biaya layanan programnya juga ya teman-teman Dan kemudian ini tuh harus terdaftar di program gratis ongkir ekstra dulu Baru kita akan terdaftar di program cashback ekstra Kayak gitu ya teman-teman Terus ini adalah ilustrasi untuk perhitungan biaya star seller atau star seller plus Nah untuk ilustrasinya sama ya kayak sebelumnya Kalian bisa amati sendiri aja karena ini perhitungannya lumayan kompleks juga ya Jadi silahkan dimengerti aja sendiri Nah kemudian ilustrasi di atas merupakan ilustrasi untuk menjual dengan biaya administrasi star atau star plus Sebesar 2% jadi lebih gede ya dibanding yang belum star seller Atau 1,25% khusus untuk kategori produk tertentu Lihat informasi biaya administrasi star atau star seller Kalian kalau misalkan mau lihat biaya administrasinya tinggal klik aja di kolom disini yang ada berwarna biru Kayak gitu teman-teman Kemudian nih kalau penjual shopee mall gimana Nah kalau penjual shopee mall biaya layanan itu harga asli produk kita Dikurangi diskon produk pocar diskon ditanggung penjual Dikali 1,4% Nah ini seperti biasa sebenarnya diskon aslinya 2% Kemudian biaya layanan program cashback ekstra belum termasuk biaya administrasi shopee mall 1% atau 3% atau 5% Ini tergantung kategori produk Nah ini lumayan mahal juga ya potongannya untuk shopee mall Nah biaya pembayaran shopee mall dan biaya layanan program gratis ongkir ekstra Nah disini juga ada ilustrasi perhitungan biaya shopee mall Kalian juga bisa cek aja ya karena ini harus benar-benar dimengerti Jadi kalian bisa langsung amati aja Kemudian ilustrasi di atas merupakan ilustrasi untuk penjual dengan biaya administrasi shopee mall Maksimal biaya layanan program cashback ekstra itu Rp. 10.000 per kuantitas produk Terpisah dari maksimal biaya layanan program gratis ongkir Jadi maksimal biaya layanan program dari cashback ekstra ini itu cuma Rp. 10.000 ya teman-teman per kuantitas produk Kemudian biaya layanan akan dikenakan untuk semua pesanan yang terselesaikan Baik yang menggunakan pocar cashback ekstra atau tidak Jadi kalian juga harus memperhitungkan ya kalau misalkan penghasilan kita di shopee itu udah lumayan banyak Mungkin kalian bisa coba untuk program cashback ekstra Tapi kalau misalkan penghasilan kita masih kurang atau misalkan masih minim kalian juga harus perlu perhitungan juga ya Kalau misalkan mau daftar di program cashback ekstra karena banyak juga gitu apa namanya Persentasi untuk yang harus kita bayar ke shopee kayak gitu teman-teman Kemudian nih apabila saat ini Anda belum terdaftar dalam program cashback ekstra Namun di kemudian hari memenuhi kriteria Anda dapat mengisi formulir registrasi program cashback ekstra Nah teman-teman kalau misalkan kalian mau daftar nih untuk cashback ekstra kalian bisa klik aja ini Nah disini tuh ada keterangan apakah Anda bersedia untuk berpartisipasi dalam program cashback ekstra Syarat dan ketentuan program itu kalian harus baca dulu ya syarat dan ketentuan program dari shopee nya Kalau misalkan kalian mau daftar tinggal klik ya terus tinggal centang juga Dengan mengisi formulir ini maka Anda setuju bahwa Anda telah membaca memahami dan memberikan penerimaan dan persetujuan Kayak gitu ya teman-teman Kalau misalkan kalian mau daftar tinggal pencet kirim kayak gitu Tapi karena aku gak mau daftar belum mau daftar untuk cashback ekstra jadi kita langsung back aja ya Yang penting aku udah ngasih tutorial kalau misalkan kalian mau daftar kita langsung kirim aja Nah kemudian disini juga Nah kalau misalkan kalian udah daftar nih aku kasih info juga Kalau misalkan kalian udah ngisi data formulir pengajuan itu akan ditarik sama tim shopee setiap hari senin teman-teman pukul 23.59 Agar penjual dapat bergabung per hari Sabtu pada minggu yang sama Jadi teman-teman kalau misalkan kalian daftarnya misalkan di hari Rabu atau di hari Selasa itu tetap tim shopee nya itu ngambilnya itu di hari Senin kayak gitu Jadi kalian harus nunggu dulu ya Kemudian selanjutnya nih kalau misalkan Mohon tetap menjaga performa toko agar tetap terdaftar dalam program Jadi kalau misalkan kita udah terdaftar nih mau daftar di cashback ekstra Kalian juga harus tetap menjaga performa toko masing-masing jangan sampai kena penalti dan lain-lain Supaya di ACC nya juga lebih mudah ya teman-teman Nah disini ada periode pendaftaran program dan waktu yang efektif Ini tuh dikasih sama si shopee jadwalnya nih Periode pendaftaran program Selasa 22 Juni 2021 ini yang dulu ya Kemudian Selasa 29 Juni pukul segini Jadi mereka dan seterusnya kayak gitu ya Kemudian nih kalau misalkan kita udah terdaftar dalam program cashback ekstra Dan ingin berhenti bergabung Gimana caranya kalian dapat mengisi formulir nih yang ada warna birunya Kayak tadi aku tinggal di klik aja Nah kayak gini Jadi kalau misalkan dengan mengisi formulir ini Anda akan mengajukan untuk berhenti bergabung dalam program cashback Jadi kalian tuh akan berhenti ya teman-teman Klik aja ya kemudian centang seperti biasa Dan disini wajib diisi Mengapa kalian memutuskan untuk berhenti bergabung Misalnya nih pendapatan minim Atau misalkan ada kerugian dan lain-lain Kalian bisa ketik aja alasan masukannya ya Kita back lagi Nah ini juga si shopee tuh ngasih kayak periode pengajuan Pemberhentian program dan waktunya yang efektif Nah ini ilustrasinya seperti ini kalian tinggal ngikutin aja Oke teman-teman itu adalah info dari aku mengenai Gimana caranya untuk daftar cashback ekstra Dan gimana caranya untuk berhenti cashback ekstra Dan juga ada ilustrasi untuk perhitungannya Kalau misalkan kita daftar cashback ekstra Semoga video ini bisa membantu ya buat teman-teman Oke teman-teman jadi tadi adalah video tutorialnya Semoga video dari aku bisa membantu ya Khususnya buat teman-teman yang pengen mengaktifkan cashback ekstra Atau menonaktifkan cashback ekstra Jangan lupa juga like, komen, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye